Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di belakang pendopo duplikat sipanji di kota Banyemas Nah ini adalah sumur ya Sumur terkecil di dunia Jadi lubangnya tidak lebar Jadi sumur ini sebenarnya merupakan sumur terusan Jadi sumur ini adalah aslinya ada di kamar sebelah barat ruang kediaman Bupati Banyemas Jadi zaman dulu, zaman Belanda Nah karena dulu disitu ada sumur tua Kemudian dibangun salurannya ke luar Dan kemudian menjadi sumur Nah ini adalah menyatakan bahwa sumur ini adalah sumur emas Jadi sumur emas itu yang asli ada di dalam kamar sebelah barat laut Dan disini ada sumur terusannya yang airnya sangat jernih Jadi tidak semua orang-orang bisa mengambil air ini Meskipun musim hujan Sungai serayu itu hampir penuh airnya Tetapi sumur ini bisa jadi kosong tidak ada airnya Jadi ini tergantung dari air sumur yang ada di dalam Kalau sumur air di dalam permukanya naik Maka airnya akan keluar dari sini Nah kemudian inilah yang sering diambil oleh banyak orang Pendatang-pendatang Atau orang-orang yang sudah diberi petunjuk Bahwa dia harus mengambil air minum disini Sebagai suatu penyembuhan Atau obat bagi orang-orang yang pernah sakit Jadi ada sakit tertentu Kemudian diberi petunjuk Bahkan mengambil air disini Nah sebenarnya air ini adalah Ada orang mengatakan bahwa sumur emas adalah sumur kepala Jadi sumur kepala ini berada disini Nah sedangkan sumur perutnya Itu ada di Banyumudal Banyumudal itu disebelah barat bangsa Desa bangsa Di sebelah selatan gunung Banyumas itu Itu adalah sumur Banyumudal Nah sedangkan kakinya adalah serandil Jadi orang-orang yang mempunyai kepercayaan dengan serandil Itu biasanya akan menyatakan bahwa ini kepalanya Perutnya di sungai Banyumudal Maka kakinya itu diserandil Jadi ini merupakan kepercayaan Masyarakat Banyumas tempoh lama Yang nanti berkaitan dengan awal mula Terjadinya sumur emas ini Jadi sebenarnya sumur emas ini adalah merupakan tempat di kompleks Di kompleks bekas Katipaten Selarong Jadi Katipaten Selarong itu berada di kot disek disini Jadi mungkin dulu alun-alunnya itu menghadap ke utara Karena menghadap ke arah sungai Serayu Karena sungai Serayu dulu adalah merupakan latar depan Nah tapi ketika Tumbung Yudhanogoro kedua Membangun bangunan ini Kali Serayu menjadi latar belakang Ini berjahatnya dari masa Hindu Menuju ke masa yang kontemporer Ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh